Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bagus Balgun di sini di segmen Guntur atau Balgun Tutorial teman-teman ya Setelah aku berhasil membuat video tutorial cara mendapatkan seluruh gun di Old Sea Ini saatnya aku membuat video bagaimana cara mendapatkan seluruh gun di Second Sea teman-teman ya Buat kalian yang penasaran bagaimana cara mendapatkan seluruh gun di Old Sea Kalian bisa nonton video yang ini teman-teman ya Dan kalian juga bisa menonton videoku yang ini Jika kalian ingin mengetahui cara bagaimana mendapatkan seluruh pedang-pedang yang ada di Second Sea teman-teman ya Link akan aku taruh di deskripsi ya guys ya Deskripsi video ini di cek ya guys ya Jadi setelah pedang ini ke gun teman-teman ya Seperti itu Ini video cocok banget buat kalian yang baru ke Second Sea atau yang baru bermain BlockFit Untuk mengkoleksi seluruh gun teman-teman ya Dan mungkin untuk kalian para veteran BlockFit Mungkin kali aja ada gun yang kelewat di Second Sea teman-teman ya Jadi video ini kubuat untuk kalian teman-teman ya Namun sebelum guntur atau balgun tutorialnya dibulai Seperti biasa teman-teman Kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Cara mendapatkan seluruh gun di Second Sea Tapi sebelumnya maaf ya guys ya Ini suaraku agak serak nih Aku ini tadi habis nge-record update Winter Part 1 teman-teman ya Ini langsung lanjut lagi guys Jadi agak serak teman-teman ya Nah langsung aja ke pembahasan teman-teman ya Untuk gun pertama yang bisa kalian dapetin di Second Sea Adalah Acidum Rifle teman-teman ya Nah buat kalian yang belum tau Acidum Rifle tuh seperti apa Seperti ini teman-teman ya Dia tuh ngeluarin Nah hijau-hijau gini guys Beracun teman-teman ya Seperti itu Nah cara untuk mendapatkan Acidum Rifle Kalian bisa pergi ke Factory ini guys Atau pabrik teman-teman ya Buat kalian yang belum tau Factory dimana Ini nih Ini kan kafe guys ya Aku rasa kalian udah tau kafe dimana ya guys ya Ini kafe Kalian bisa ke kanan guys Nyerong kanan ya guys ya Nah ini jalanan Nah ini nih Ini Factory teman-teman ya Seperti itu Namun kalian gak bisa sembarangan masuk Karena si Factory ini bisa dibuka setiap 1 jam 30 menit sekali Sejak Factory raid sebelumnya selesai teman-teman ya Seperti itu Kita akan tunggu Untuk si Factory ini bisa ngebuka pintunya teman-teman ya Sehingga kita bisa ke dalamnya guys ya Sambil nunggu pintu Factory dibuka Kita gak aca dulu gak sih guys Gak aca dulu guys Kalian aja gak aca pas nge-record gini dapetnya Kitsune kan ya Wow sangar Lumayan lah Lumayan lah Lumayan lah Oke ini ya guys ya Nah seperti ini teman-teman ya Kita dikasih waktu 30 detik Untuk segera ke depan pintu Factory teman-teman ya Biasanya ini kalau di public ini langsung pada lari nih Dari mana-mana langsung pada kesini guys Nungguin pintunya dibuka teman-teman ya Sekarang juga udah ada bar darahnya kayak gini ya Keren juga ya Banyak kemajuan lah Block Street ini guys Mantep lah mantep lah Kita tungguin selama 30 detik teman-teman Biasanya ada armor warna biru gitu guys Sekarang kok gak ada armornya ya disini ya Yang bulutan kuning ini ya Biasanya dilapisi sama armor warna biru gitu teman-teman Eh lebih enak lagi pake Buddha deh Pake Buddha gak sih Nah kayak gini guys Enak nih pake Buddha ya Tinggal hit-hit aja udah Tinggal tap-tap terus aja guys Cepet kan Nah Oh ini gak Sekarang udah gak ada armornya ya Nah seperti itu teman-teman Mamut teman-teman Ini aku dapet mamut teman-teman ya Oh iya Balik lagi ke Acidum Rifle teman-teman ya Nih Acidum Rifle ini Drop chance-nya itu kurang lebih 20% teman-teman ya Nah untuk kalian yang main di public server Dan banyak yang menyerang core tadi guys Pada factory Kamu wajib mendapatkan 10% Minimal 10% damage Agar bisa mendapatkan money XP Dan item drops lainnya Termasuk Acidum Rifle guys ya Dan kalau kalian hoki juga Kalian akan mendapatkan Freed yang mantep Kayak aku ini guys Dapet mamut teman-teman ya Seperti itu dari Acidum Rifle Tampil yang seperti ini teman-teman ya Begini guys Ini buat combo katanya enak teman-teman ya Nah nextnya kita bisa Ke Usop Island teman-teman ya Buat kalian yang gak tau Usop Island dimana Kalian bisa ikuti aku guys ya Ini dari cafe Kalian bisa kesini guys Lurus aja teman-teman ya Kesini guys Nah Ini kan pelabuhan ya Ini kan NPC yang Kita kalau TP dari Olsi ya guys ya Ini dia nih Kalau kita mau ke Olsi juga Dari NPC ini guys Kayak gitu ya Nah Dari pelabuhan itu Kita bisa kesini aja teman-teman Nih 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 Pulaunya ini nih guys Ini kelihatan ya Kelihatan ya Situ aja teman-teman ya Itu pulaunya Usop Nah sesampainya kita di Usop Island Ini aku amanin dulu deh Nah sesampainya kita di Usop Island teman-teman ya Kalian bisa talk NPC ini guys ya NPC ini nih Nah disini di NPC ini teman-teman Kalian bisa membeli gun Yang bernama Kabuca teman-teman ya Nih Kabuca bentukannya seperti ini teman-teman ya Nih Ini katanya enak nih guys Buat kombo Oh ini enak buat kombo teman-teman ya Kabuca teman-teman ya Harga dari Kabuca di NPC ini Adalah 1.500 Fragments teman-teman ya Jadi pastikan kalian sudah mempersiapkan Fragmentsnya terlebih dahulu Sebelum talk ke beliau Kalau kalian pengen beli teman-teman ya Nah selanjutnya Kalian bisa pergi ke Curse Ship teman-teman ya Atau kapal terkutuk Nah Kapal terkutuk nih guys Kalian bisa kesini aja guys ya Lewatin tebing ini juga bisa sih sebenarnya Nih ya Kita menuju ke Curse Ship ya guys ya Nih Kita naikin tebing ini guys Nih Nah Dia deket graveyard Nah ini dia nih Kapal terkutuk teman-teman ya Atau mungkin bisa dibilang kapalnya Flying Dutchman ya guys ya Seperti itu Kita menuju kesana teman-teman ya Nah sesampainya kalian di kapal terkutuk Atau di Curse Ship Kalian bisa masuk aja guys Lewat pintu yang hitam ini teman-teman ya Rekomendasi dari aku Kalau mau ke sini Mau ke dalam sini Itu pas siang hari teman-teman ya Nih Ini kan lagi siang hari Kalian bisa masuk sini guys ya Karena apa? Karena kalau malam disini tuh gelap banget guys Serius dah Jadi enakan siang ya guys ya Nah dari pintu ini guys Pintu utama Kalian bisa langsung ke kiri Nah Ke bawah sini Nah Bertemulah dengan beliau Namanya El Rodolfo Teman-teman ya Di NPC ini Kalian bisa membeli Gun Bernama Bizarre Riffle Teman-teman ya Nah Si Bizarre ini teman-teman ya Itu harganya 25 Ectoplasm Teman-teman ya Nih Bentukannya seperti ini Nih kayak gini guys Shotgun gitu gak sih Atau rifle ya Pokoknya itulah guys ya Kayak shotgun tapi Nah Katanya guys Katanya Si Bizarre Riffle ini Adalah senjata jarak jauh teman-teman ya Jadi cocok banget buat combo Namun Sebelum kalian talk beliau Pastiin ya guys ya Pastiin level kalian Sudah mencapai 1000 level teman-teman ya Atau mencapai Level 1000 ya guys ya Jadi aku bisa simpulin Untuk membeli Si gun ini teman-teman ya Si Bizarre Riffle ini Kalian harus menyiapkan 25 Ectoplasm Dan level kalian Minimal level 1000 Teman-teman ya Level yang sini ya guys ya Bukan mastery level ya guys ya Seperti itu Nah Untuk Ectoplasm Membentukannya seperti ini guys Bisa kalian dapetin Dari NPC-NPC musuh Yang berada di dalam Kurship Atau kapal Terkutuk ini teman-teman ya Kalian bisa hit aja nih guys Contoh ya Aku contohin ya Nah itu Ectoplasm teman-teman ya Kumpulin sampai 25 Baru talk beliau guys Dan siapkan juga level kalian Minimal level 1000 Teman-teman ya Baru talk beliau Untuk membeli Bizarre Riffle Teman-teman ya Seperti itu guys Nah sebenernya Nggak terlalu banyak sih guys Gun-gun Di second scene ini teman-teman ya Jadi cuma 3 itu aja teman-teman ya Tapi kalau kalian Tau gun apa lagi Yang ada di second scene Mungkin aku terlewat teman-teman ya Kalian bisa komen di bawah Teman-teman ya Terima kasih buat kalian Yang sudah klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Buat kalian yang belum klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Buruan di klik teman-teman ya Karena apa? Karena sering banget nih Aku live streaming game-game Roblox Terutama si Block Street ini guys Jadi begitu kalian sudah klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Otomatis kalian akan mendapatkan notifikasinya Saat aku live streaming Dan tentunya kita bisa bermain bareng Di private serverku Saat aku live streaming teman-teman ya Jadi buruan di klik teman-teman ya Biar nggak ketinggalan live streaming Dariku teman-teman ya Terima kasih juga Untuk kalian yang sudah Menonton video ini sampai habis Kalau kalian ada saran Apa lagi yang harus aku lakuin di Block Street Jangan lupa komen juga teman-teman Dan sekali lagi teman-teman ya Kalau kalian tahu gun apa lagi Yang ada di Second Sea Selain dari gun-gun tadi Yang aku sebutin teman-teman ya Kalian bisa komen di bawah teman-teman ya Sebutin nama gunnya guys ya Seperti itu Aku bahagia sebab gun pamit Sampai ketemu di live streaming Atau konten-konten dariku Adios teman-teman Selamat menikmati